Karena ya buat apa juga Bentar loh, Bentar loh, Bentar loh Lina pilih apa enggak? Kadang kan ada orang yang makin menjatuhin gitu kan Terus ngeliat yang gini kayak gini terus dijatuh-jatuhin Diapain lah gitu kan Ya bukan kita mau berpikir buruk juga Cuman kan kenyataannya kebanyakan seperti itu Nah apa salahnya kita Anak-anak dumai, anak-anak muda dumai gitu kan Kita coba buat suatu komunitas tuh emang bener-bener Kita ngebangun kota kita gitu loh Apa komunitas? Kan tadi bahasa emang jebak kan Ya tak ada, aku kan ke pertanyaan aku Gak ada yang menjebak kali ya Keren banget, kalau Bang Jimmy Jadi kalau misalnya ntar kita menolak terus kita dibilang juga Ini gimana-gimana, gimana dong Ih sombong banget, dia gak mau gabung sama band kita Gimana dong Aduh, kalau bahas kayak gitu-gitu apa ya Ini mah itu orangnya Gimana ya Bang ya Ada latihan dulu kan Iya, kadang ada, kadang enggak Tolong jangan di cut ya Aku digombalin Aku mau klanifikasi Oke, klanifikasi Kalau klanis satu-satunya cuman berjilbab cuman aku Dan aku bantah dong Aku juga punya, aku punya tandem kok Namanya Fedy berjilbab juga Action Rolling Action Still on my mind Kenapa? Oke 42, 1 Still on my mind Ayo Back and make with Wanita-wanita Aku lagi Aku belum Aku belum wanita yang apa membuat aku grogi oke thank you ada Fanny dan Nina thank you ya sudah berhasil aku memanggil mereka berdua berkat bantuan Alfaid setelah ini Alfaid ya bisa boleh bongkar semua musisi dumai iya kali banyak dinamika yang terjadi ya nanti kita cerita oke jadi ada sesuatu yang menarik diantara kalian berdua ini dan yang menarik itu adalah sesuatu yang membuat musikalitas di dumai ini menjadi lebih hebat ya kan termasuk kemarin kita sudah cerita sama Gina ya kan Nina juga cerita bagaimana industri industrialisasi musisi dumai ini berkembang ya kan banyaknya generasi muda yang bermain di musisi dumai band-band yang berbanyak kemudian Nina pun juga ngejobnya di cafe-cafe bukan main kolonima i have your mind ya oke ada yang lupa kemarin Denny sampe udah itu skip aja lah bang masalah ini tentang apa namanya ketika mereka ini manggung ya kan untuk menetapkan standarisasi itu macam mana apa cerita itu coba Dina jelaskan lah ya aku tuh sebenarnya pengen kalau untuk acara-acara itu seluruh bukan seluruh sih eh bener lah seluruh musisi maksudnya kita tuh di kolesterol acara itu punya harga standar gitu harga standar job maksudnya kayak gak ada yang menjatuhin harga gitu oke i see i see yang masalah ini pun sama juga dengan kawan-kawan yang di wedding kenapa fotografer wedding ini kan pun juga punya harga tetap apa namanya standar 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 tarif studio ini berapa sama dia jadi dengan harga dengan persaingan harga ini kan skill mereka itu mereka itu terpacu untuk bisa lebih baik lagi sama dengan yang di ini sampaikan aja lagi main ini kemarin dari mana aja dari mana-mana kok kemarin kan udah di Jakarta iya balik iya karena koronce kan koronce koronce kan bulan bulan 3 April udah disini April aku udah balik sampai sekarang dia kan dari zona merah ya jadi kedumai harus di rumah dulu di rumah Pak Pasari di Karakina sendiri lebih lah kayaknya aku 4 besar putih sekarang ya oh iya iya abang gak tau aja SMA SMP padahal air hitam loh masih hitam bang tenang aja masih hitam jadi setelah pulang dari Jakarta oh tapi jangan cerita jangan cerita setelah pulang selama di Jakarta apa kaya katanya kata Nina kemarin katanya dia sibuk untuk buat band di Jakarta ini nih mana iya gak lah aku masih sama aja kaya gitu juga cuman ya ada beberapa yang mungkin juga gak bisa aku ceritain semua kan disini gitu dan yang pastinya aku juga disana jadi asistennya makeup juga nah terus mungkin karena itu awalnya aku tuh gak suka makeup sama sekali jadi tuh aku sekarang jadi lebih kayak wah aku pengen belajar nih kayaknya aku jadi suka nih sama makeup gitu jadi aku ya mencoba-mencoba ke arah situ juga gitu udah berapa lama itu disana lebih kurang kalau disananya setahunan lebih kurang udah matang kali itu konsepnya oh my god mungkin-mukir alis enggak lah aku tuh baru kalau misalnya makeup aku baru banget karena kan dulu tuh kayak masih cuman ngeraba aja iya gak ya aku disini gak ya gitu tapi kayaknya sekarang aku pengen coba gitu jadi di Dumai udah pernah makeup udah aku ya kayak jadi temen-temen gitu kan Nina udah Nina tuh orang yang pertama yang aku barcon baru cobaan bukan barang contoh barang kecobaan tapi gak apa-apa karena ntar jadi berkat Nina juga terus aku dia mau terus aku jadi berlatih gitu kan terima kasih Nina kalian udah lama kenal berdua jadi sahabat jadi sahabat seperti ini sahabat sedati insyaallah ya Nina amin nanti ribut gara-gara lagi-lagi oh sorry kayaknya juga tipe kita berbeda ya Nina ya tipe 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 ini seperti apa eh jangan nanti kan jadi enak jadinya kalau tipe Nina aku udah tau gimana kayak abang bisa lah bisa ada oke selanjutnya setelah sampai di Dumai apa sih kegiatannya sekarang mungkin karena corona masih belum ada ya tapi sekarang aku cuman makeup-makeup aja gitu terus aku belajar terus aku juga bantu udah belajar setahun apalagi ya kan asisten doang kan aku ceritanya tadi dulu tuh aku masih belum kayak iya gak sih aku disini jadi aku ntar gini aja kawan-kawan di komoditas fotografer lumayan ya tuh gimana tuh kita beritahu kita kasih apa kan informasi informasi ya woi ini ada apa muaneh cari model ih aku mau banget dengan senang hati tapi model ini di makeup sama dia gimana ada yang mau gak pasti bisa 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 tinggal calling aja itu laki-laki bisa jadi perempuan bisa aman-aman bisa mal mal di makeup jadi perempuan bisa tapi dicukur dulu iya apa itu aku tetap sama gak terkalahkan kalau Nina memang tapi itulah tadi udah ada yang punya maaf udah berapa bulan lapan bulan lapan bulan sah jadi berapa bulan sih enggak coba dulu berapa bulan baru baru lapan bulan kayaknya berapa bulan kan kecewa kali ya aku mau pas kemarin kenal sekalian juga ya kan rupanya pas agak sedikit gimana gitu kan jangan dengerin kata mereka berdua kalau nonton jangan dengerin mereka berdua dengerin aja iya oke setelah berteman dengan Feni Nina Neni Nina Neni siapa apa Nina Feni oke bertemannya pas di musik atau sebelum di musik di musik serentak iya dong kita kan serati kami tuh begini ya bukan gini ya jadi begini bisa gini 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 apa yang menarik dari Nina coba Nina dulu lah nanti nanti yang aku tanya kan Feni apa yang menarik dari Nina kalau bisa serasi kalian cocok kalian berteman kan gitu bersahabat seperti apa kalian ini kok bisa aku terdiam aku tuh gak bisa kalau misalnya Nina nanti jadi tersipu malu karena aku gitu karena aku bakal memuji dia nih kalau misalnya aku sampaikan ke abang gitu yang jelek aja gak ada jeleknya Nina bagi aku enggak terbang kan gak gak ngerti ceking apa ya makanya aku milih dia lugu kali dia perak-perak lugu sebenarnya banget apa tuh apa tuh apa yang kurang dari dia ini gak ada gak ada sih setiap orang tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan dan alhamdulillahnya gitu kekurangannya aku yang pribadi lebih banyak mungkin ya terus dia bisa kayak nerima gitu terus juga giliran pas dianya yang kayak lagi gimana gitu terus aku juga berusaha untuk mengerti gitu jadi tuh kami sama-sama kayak yaudah gitu saling ngerti gitu karena kalau misalnya namanya kita berteman terus kita saling-saling ego gitu kan ya kan gak guna juga misalnya contohnya kayak gini sebenarnya nih kalau misalnya dianggap dia di pikiran gimana gitu lah kita nih seumuran ya kan itu pasti orang mikirnya kita tuh saingan kita sama-sama sebaya sebaya jangan bilang sebaya nih aku mau cerita sedikit ya kalau misalnya nih biasanya orang tuh mikir kalau misalnya sebaya itu pasti kita tuh bakal kayak saingan gitu kan ya siapa yang lebih unggul siapa yang lebih ini karena kan sama-sama nyanyi juga iya sama-sama vokalis kan bagus gak suara dia? vokalis bagus gak suara dia? gak kalau misalnya masalah suara tuh aku masih ketinggalin jauh banget lah aku tuh kayak cuman gurah-gurahnya aja gitu kami tuh gini loh gini loh kami tuh saling menutupi kekurangan nah aku aku tuh aku tuh aku tuh kayak kalau misalnya nyanyi gitu kan suara aku nih kan kecil gitu kan suara dia gede gitu jadi kalau misalnya saling menutupi kekurangan aku kan gak bisa nih ngomong-ngomong pas dalam macam mereka ini ibaratnya saling melengkapi kekurangan diantara satu yang sama yang lain iya alhamdulillah gitu iyalah abang kan selalu benar di enggak sorry ini Allah yang selalu ah yes bukan salah ini nanti di cut nih gak 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 kita gak akan di cut jadi gini Nina ya kan sama Feni bagaimana kalian itu bisa bermain dalam satu panggung ambil vokal ambil part-partnya bagian vokalnya itu pasti ada apa namanya bagiannya kan iya bagian bagian masing-masing nah untuk di lagu cover-cover di lagu yang kalian sampaikan yang bukan di ini lagu orang lain yang kalian bawa kan itu kan ada latihan dulu kan iya kadang ada kadang enggak ada enggak pertama kali pas latihan itu ceritanya seperti ini ini kan masih opini ya berebutan vokal enggak sih malah bagi-bagi malah kok aja kok aja kok aja kok aja malah kayak gitu udah kok aja yang ngambil udah gak apa-apa kok aja yang ngambil jadi itu kayak merasa aku gak bisa nih kok aja atau suara aku kecil yang ini kok aja dicoba dulu kalau misalnya bagus baru laku yang ngambil kok aja kayaknya kayak gitu kadang kalau misalnya dia ref aku yang suara dua iya gitu gitu-gitu iya bisa iya boleh langsung ditanyain dengan producer manager dengan emosi dulu karena dengan emosi dia bilang karena kami tuh orang yang ngegas kan kalau gak ngegas tuh rasanya kurang gitu apalagi dengan Apis bener apalagi dengan Apis harus ngegas terus iya betul main sama Apis ada di main di cafe-cafe pernah ada kemarin baru ya iya itu sebenarnya awalnya tuh aku buat di twitter kan terus aku bilang kayak aduh ya ampun kok rindu pengen manggung gitu kan nah terus tiba-tiba dia nge-replay gitu dia bilang yaudah aku ntar malam kesini nih sama ini kayak gitu kan yaudah akhirnya kayak chat langsung di grup ntar malam jadi gak yaudah kesini aja yuk yaudah akhirnya pas dari sana sebenarnya orang yang manggung orang yang nampil bukan kita yang yang ngisi yang ngisi bukan kita jadi karena kita disitu terus kayak yaudah dipanggil gitu kan sebenarnya berapa jam tuh enggak sih berapa jam sih cuman tiga lagu doang tiga lagu cuman jimbang lagu aja jimbang lagu bantu aja ya iya cuman kita nyajik sok sibuk disitu sok asik juga tapi kalian sudah punya pengalaman yang menarik kok dan unik seperti kalian ini pasti udah banyak makan asam garam di dalam dunia entertain termasuk menghibur konsumen di cafe di cafe-cafe cafe mana sih di rumahnya belum kalian coba kan gitu cerita ibaratnya ibaratnya seperti itulah ya kan di cafe mana yang ada hiburan yang ada live musiknya yang gak pernah kalian coba pasti ada pasti pernah kalian coba kan gitu ya kan Nina coba ke Nina dulu Nina yang lebih Nina Nina sekarang yang lebih lebih dalam lagi kesitu aku masih kayak masih cetek kalau misalnya Fanny gitu karena Fanny selama ini kan satu tahun lebih ini kan di luar sana dia mengembangkan skill dia yang tadi tambahkan apa sih Fanny teknik sipil wow teknik sipil kerjanya bukan tukang bangunan tuh mal baru juga bang aku baru mencoba-coba sipil sipil mu'ah dia baru juga oh oh jangan di cut ya aku digombalin siapa namanya Faisal namanya Faisal Instagramnya FSL jadi ada rencana buka mu'ah nih insyaallah mu'ah berkembang jadi pelaminan insyaallah maksudnya ya namanya kita manusia kan pasti punya planning ke depan butuh proses insyaallah doain aja bang kalau misalnya memang nanti bisa mu'ah buka pelaminan nanti bisa kerjasama iya nanti fotografer-fotografernya mungkin dari abang juga catering dan segala macem kita kan di komunitas ini kan membantu jaringan juga mu'ah-mu'ah yang baru nih nah iya mu'ah-mu'ah baru kan butuh berpenjang tangan juga kan iya kita dipotografi apa-apa dipotografi pun juga membutuhkan hal itu iya ada konsep terbaru gak ya kan kostum terbaru gak mu'ah yang lebih ngerti itu iya itu gitu jadi yaudah nanti kita siapkan model ya mu'ah lah yang apa oke bisa nanti mungkin mungkin bisa nanti kita kolaborasi lah bahasanya kan nanti ada event nanti ada event nanti oke insyaallah semoga venue udah bisa ya untuk memang bener-bener setahun udah matang harus bisa harus bisa oke kemudian Nina kemarin udah cerita iya apa tuh mau cerita apa sih bingung aku cerita apa mau datangin Penny aja bang oh gitu bagaimana dia karir dia disana eh tunggu ini ini salah cerita gimana nih bener ya ceritanya itu dia bilang gini kan vokalist klanifikasi aku mau klanifikasi oke klanifikasi vokalist satu-satunya yang berjebak cuman aku dan aku bantah dong aku juga punya aku punya tandem kok namanya Fedy dia berjebak juga eh kan dia kan gak disini di Jakarta sekarang udah disini dia kan dulu vokalist ngegas kan ngegas kan gitu temen aku dia memang terus-terus sakingin akun ya udah nanti kita undang atau ya ayo kita undang mungkin aku sudah terlupakan kalau terlupakan gak mungkin gak diajak ada aku yang selalu ingatkan bukan lain terima kasih abis ini siap-siap aja siap-siap oke jadi kemudian Fedy lagi dalam ini dalam pergembangan musik musik dumai gendri apa yang paling sesuai dengan karakter vokal Fedy aduh kalau bahas kayak gitu-gitu apa ya Fedy mah itu orangnya gimana ya bang ya ya sukanya paling kalau kesukaan ya ya pop terus suka sekarang karena juga koplo juga udah makin ini kayaknya asik juga gitu-gitu kan terus enak aja gitu jeng-jeng 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 terus kalau kita sama Fedy apa ya Ninn ya ya pokoknya kalau karakter Fedy itu juga masih belum terlalu paham untuk yang mendalam kalau misalnya musik sebenarnya gini bang kalau misalnya nanya karakter orang itu hanya orang lain yang bisa menilai gitu kalau apa setuju tunggu dulu maksudnya aku misalnya ini menurut abang aku cocoknya nyanyi dimana dengan suara aku seperti ini gak mungkin dong abang ngasih aku metal maksudnya ginilah yang nyamannya aku nih Nina musiknya di dangdut aja ini misalnya dangdut aja tapi kenapa dia pendapat aku ini gak diterima dia dia mau masih main juga di musik-musik pop pokal nadanya kan nada dangdut agak-agak sikit apalah mendayu jadi kenapa harus cocok kenapa dia masih mau di musik pop tadi oh gitu iya sih kalau misalnya dia bilang pendapatnya itu ya aku yang nilai nah itu kalau misalnya abang tanya karakter mungkin aku juga masih kurang ngerti ya karakter aku gimana-gimananya gitu ya tapi kalau misalnya ditanya kenapa apa yang kamu suka nah itu dia tuh aku sukanya pop terus EDM dan segala macem yang biasanya aku ini jadi kuncinya selera kita iya di selera kita yang ada nah itu yang menumbuhkan potensi vokal kita tadi iya misalnya kita di pop di pop tadi kita suka dengan musik pop yaudah kita vokal kita ya di pop kayak gitu iya setuju kan setuju sih walaupun sebenarnya apapun yang kita lakukan pasti banyak ada yang pro kontra dan segala macem gitu kan nah tapi ya tetep aja kalau misalnya memang kita sudah konsisten dan komit di kemauan kita seperti itu ya it's okay gitu gak apa-apa jalanin aja gitu ya tapi namanya masukan-masukan dari orang ya tetep kita harus terima kan semakin membangun terus juga oh iya ini kita salahnya disini nih dicoba iya betul iya betul iya misalnya band ini cocoknya kalau menurut aku nih suara lebih ke kayak nyanyi yang kayak seksi gitu gimana sih oh my god oh my god bukan 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 seperti itu jadi apa nih musiknya ke suara suaranya kayak disco apa ya disco dengerin aku gitu kan tapi gak tau lo dari trainingnya kalau misalnya kata-kata temen aku sih juga L-Fight ya lagunya tuh yang lagu-lagu yang rada-rada cepet pokoknya yang temponya agak lebih ini itu kan menurut kita apa namanya apa sih apa namanya bird apa bad girl i'm a bad girl i'm a bird girl ini cocoknya disitu tapi gak tau dari fanny nya lagi gitu kan terima apa enggak dengan saran kita tadi gitu itu kan yang karakter tadi kan iya nah itu maksudku kemarin kan udah pernah jadi di vokalnya proyeknya band apa ya kan siapa ayo apa gimana gitu ada vokal proyek bandnya di Duma ini kan ada yang parin berapa kali itu keluar menghilang wow menghilang ganti vokal kalau ganti lagi kok gak dia lagi kok gak si pendi lagi kayak gitu berubah band keluar keluar vennie keluar apa karakter vokalnya di band itu dia karena juga kalau misalnya kemarin itu kan vennie tuh misalnya sama alfait iya sama yang ini iya juga gitu kan boleh sebut nama gak terus juga udah banyak gitu maksudnya suara vennie tuh kayak gitu lah gitu kan nah cuman disini tuh pengen dibuat sesuatu yang beda tapi tanpa kayak orang kan banyak bilang ah itu editing aja itu paling ini tapi sebenernya itu enggak itu tuh emang berarti itu itu suara asli vennie tapi memang vennie ngebuatnya kayak gitu dikoreografiin dengan seperti itu gitu dan orang tuh berpikir ih kok suaranya aneh gitu itu pasti edit itu pasti ini gak sama sekali paling iya pun butuh edit itu ya pasti misalnya kayak untuk ngerapiin doang atau kayak gimana dan emang beliau itu pun gak pernah ngedit yes itu emang real makanya keren banget sih sebenernya itu vennie hajap juga sih katanya pergi dari sana itu iya pokoknya kenapa vennie tuh kalau dibilang nyanyi itu suka marah-marah karena itu emang kayak emang harus dibuat kayak gitu gitu kayak ah gitu itulah beliau koregrafiinnya itu emang seperti itu gitu dan itu dia balik lagi kan kadang vennie ngeluh gitu kan iya vennie dibilang kayak gini lah iya vennie dibilang kayak gini lah vennie bilang gitu kan yaudah gak apa-apa itu kan pendapat mereka tapi kan kita aslinya memang seperti ini tanpa ada editing sama sekali karena banyak sekali orang menilai itu edit 100% edit katanya kayak gitu padahal itu bukan gimana kerennya itu aduh kalau bisa boleh sebut nama nih terima kasih banyak ilmu juga yang bisa didapat dengan bergabung dengan mereka dengan beliau sampai sekarang masih berkarya mereka iya dan sampai sekarang juga kita masih berhubungan baik gitu walaupun sebenarnya gimana ya vennie tuh juga berat dulunya tuh pisah itu tuh berat bukan hal yang gampang juga itu keluar dari situ kan karena mau ke Jakarta itu kan iya tidak ada masalah tidak ada ya cuman kan yang namanya kita juga udah memulai terus kayak tiba-tiba juga ada ini lain ya bahasanya kan kayak gitu kan cuman ya vennie memang bener-bener diomongin kayak gini loh ceritanya bahasanya begini gitu yaudah akhirnya keputusannya seperti itu oke baiklah ya sudah tidak apa-apa gitu yang penting tetap masih berhubungan baik sampai sekarang sampai sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah kan sekarang juga udah Nina Nina disitu juga iya iya bukan di trainingnya maksudnya tuh ada beberapa kan ada dua gitu kan ya ada sama tapi proyeknya beda gitu nah tapi kan salah satunya Nina masuk disitu jadi gini layak gak kalau aku bilang Duma ini ternyata SDM nya kurang karena pokalnya itu-itu aja karena yang misi main-main yang main itu-itu aja jadi gini ini stigma sih ini masalah jadinya kan yang lain-lainnya kemana banyak loh orang-orang yang berpotensi mungkin dia belum berani menunjukkan kali ya belum ketemu jalannya dan kita juga mikir gini ya waktu itu juga eh gak enak ya kalau misalnya segan juga kita-kita maksudnya nampil disini kita disini kita gimana nih nanti kita bosan gak ya orang kita terus kayak gitu mikir kadang kita juga punya temen yang sama bahkan kita kita sodor ayo-ayo gak apa-apa gitu karena juga karena kita juga orangnya itu bukan yang malah semakin menurunin orang maksudnya bukan semakin menginjak tapi malah kayak ayo gitu buktinya kayak kita berdua gitu kan seharusnya kan kita kayak bersaing dan segala macem tapi ini gak kita malah saling support malah kita kalau misalnya nih Fanny ada job kesini gitu kan padahal budget cuma untuk satu orang tuh Nin ayo dateng yuk ini mau gak ntar kita berdua aja nih kayak gitu kita tanpa minta tambahan gitu juga Nina jadi saling support misalnya kayak oh yaudah Fanny aku ini nih aku ada ini gitu kan saling ngabarin saling ngasih info juga gitu misalnya aku ketinggalan nih infonya Fanny ini nih gitu dia ngasih tau juga gitu nah kita tuh sebenarnya perlunya yang kayak gitu gitu bukan kadang kan ada orang yang makin menjatuhin gitu kan terus ngeliat yang gini kayak gini terus dijatuh-jatuhin diapain lah gitu kan ya bukan kita mau berpikir buruk juga cuman kan kenyataannya kebanyakan seperti itu nah apa salahnya kita anak-anak dumai anak-anak muda dumai gitu kan kita coba buat suatu komunitas tuh emang bener-bener kita ngebangun kota kita gitu loh apa komunitasnya? ya misalnya kayak musik oke musik gitu kan fotografi atau apa fotografi terus nanti kapan-kapan kita mau buat acara gabungan gitu kan nah anak-anak mudanya ini dan segala macem jadi kita open-minded gitu loh jadi kita anak-anak muda dumai ini gimana ya bisa bersatu gitu bisa kayak saling support dan segala macem bukan malah makin menjatuhin dan segala macem dan bener kayak Nina bilang kalau misalnya kayak ada job gitu kan standar aja gitu ini kita biasanya segini nih terus kayak oh iya nih oke kita tetapkan segini ya jadi kan balik lagi ke orangnya gitu kan misalnya yang mau nge-hire kita nih oh iya yang ini kayak gini yang ini kayak gini nah nanti kelebihan kelemahannya kayak gini nah jadi kan temen-temen yang lain bisa saling ini juga kayak oh iya berarti aku kelemahannya sini bisa saling bangkit juga kan terpacu dari situ terpacu jadinya gitu tapi itu balik lagi kan itu namanya pendapat kita wow tapi itulah penyakit kita penyakit kita seperti itu ini sudah main di band ini dia sudah macam Nina udah ngisi di vokal ini nanti ada yang mau buat bed lagi ya kan Nina aja Nina aja Nina aja dia bisa menguasai panggung gitu segala macam ya kan udah tidak pun mau gitu seharusnya kalau aku menilai ini pribadi ya aku nilai Nina tuh fokus aja yang disini iya fokus aja disini dan gak usah lagi pecah konsentrasi itu oke itu efek efek setelah itu emak dibilang orang kan netizen lagi ya kan eh itu nini semua emak diapain soartis jadi gitu jadi ya kan itu meraku sekalipun dia semua anak dia semua nih apa lagi kan netizennya ada aja yang kena sama iya sih tapi itu dia balik lagi misalnya ketika kita diminta terus mereka bilang memang bener-bener gak ada vokalis dan segala macam niat kita tuh untuk oh yaudah gak apa-apa ngebantu juga gitu kan nah cuman kadang kan itu dia persepsi orang beda-beda mungkin orang beranggapan misalnya ah dia rakus nih segala macam tapi kan gak tau dibalik itu kayak gimana ceritanya gitu kan entah memang kadangpun kalau misalnya kita tau ada vokalis kenapa gak ini aja loh bang kadang kita kayak gitu loh jujur kayak misalnya kemarin misalnya kayak Fanny pergi atau kemana gitu kan terus Fanny bilang yaudah kalau gak ini aja bang atau gak yang ini nih malah kita yang mau rekom orang iya kayak gitu sama juga kayak misalnya Fanny MC gitu kan nah misalnya Fanny gak bisa Fanny rekom kok yang ini aja kalau gak yang ini nih kayak gitu nah cuman kadang kan tergantung selera juga kan yang si kliennya kayak gimana karena kita udah udah bilang yang gini aja nih coba gitu kan nah itu kan sistem kepercayaan lagi itu dia makanya kita ngebangun relasi kita ngebangun juga diri kita kayak gimana biar jadi lebih baik lagi gitu gitu sih beneran aku ini aja lah kita fokus aja lah dengan satu grup ini ya kan setelah fokus baru kita kembangkan yang lain bantu teman-teman yang lain aku ada teman nih vokalnya bagus itu kan sudah membuktikan salah satu bukti kecil kita untuk support dengan band yang menawari kita tadi itu tadi itu aja sih problemnya kalau sama aku itu solusi ya oke itu solusi serta dari Jimmy brainstorming jadi kalau misalnya ntar kita menolak terus kita dibilang juga yang ini gimana-gimana gimana dong ih sombong banget dia gak mau gabung sama band kita gimana dong itu penyakit makanya kadang jadinya tuh gimana ya persepsinya itu jadi dari banyak sisi gitu loh nah jadi gimana solusi yang terbaik makanya kalau misalnya memang iya nanti memang ada komunitas yang mau dibentuk gitu kan nah jadi sama-sama gitu yaudah ini nih vokalisnya ini nanti ada nih yaudah sering latihan atau kayak gimana kita kapan-kapan buat acara atau kayak gimana atau apa kegiatannya gitu jadi kan yang Nina bilang yang kayak misalnya mereka belum terlihat sebenarnya banyak sekali bakat-bakat yang ada tapi juga mungkin mereka belum terlalu percaya diri untuk memperlihatkan gitu nah itu sih jadi gini ini stigma ini udah 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 kebiasaan kita ya kan kebiasaan itu mungkin melahirkan efek yang tidak enak sama kita ya kan jadi ada efek negatif gitu gak usah bicara positifnya positifnya tadi kita wah laku ya semuanya sama kita efek negatifnya tadi itulah pemahaman orang rumah ini kan kalau aku pikir pemahamannya hanya di pikiran dia sendiri tidak melibatkan pikiran orang lain oh egois jatuhnya ya gitu kita mau aku mau aku mau bantu ya kan tapi dalam 1-2 bulan inilah aku bisa bantu kalian untuk bulan ketiganya aku gak bisa lagi kan gitu setelah ini berkembang lah kalian kan gitu banyak sih musisi yang lain seperti itu ikut festival ikut acara-acara apa apa namanya itu acara-acara aku dia apa namanya ini parade ikut parade ikut parade nanti dah udah berapa kali nampil dia kuat dari band itu gitu nanti dah nanti dibuatnya lagi band baru positifnya sih itu dia bisa menciptakan band-band baru musik-musik baru di rumah nah kan gitu negatifnya tadi itu tadi ya kan dia gak fokus dengan itu jadi nobody's perfect gak ada yang sempurna ternyata apa yang kita lakukan semua ini pasti ada yang kekurangan pasti pasti ada pro kontra itu pasti oke lepas lah dari masalah itu keluar dari zona itu kita bahas tentang bagaimana kiprah kalian berdua ini yang berteman yang dulu dulu ya kalian di SMA sekolah tidak pernah bertemu kan di musik ini kalian bisa bertemu ya kan mudah-mudahan teman-teman yang lain yang di luar sana melihat kalian ini di video ini bisa menjadi bahan cerminat juga buat kawan-kawan yang lain diambil yang baik-baiknya nah kemudian menjadi pelajaran juga buat kita semua bahwasannya vokal yang ada di rumah ini bukan kalian aja iya kan iya bener bukan kalian aja nah di luar sana banyak ayo sih silahkanlah kawan-kawan yang lain punya potensi iya kan keluarkan biar kita harus pede aku aja sebenarnya gak pede aku satu satu orang yang di lagu apa kemarin cuma satu vokal yang gak kenal siapa nih siapa dimana yang terakhir iyalah yang terakhir siapa ini tak pernah jumpa jumpa di apa pas ngedit siapa ini bilang tapi tunggu dulu aku nih mau jujur ini ya karena pertama kali itu sebenarnya aku tuh ngeliat Nina tuh kayak sosok yang wah gitu loh jadi pertama kali aku inget banget itu pertama kali ada acara festival kan dia dulu tuh kayak orang-orang semua kenal sama dia Nina Nina gitu kan nah jadi tuh aku tuh baru banget diajakin diajakin ayo dong nampil ini ada festival oh ya oke yaudah aku coba padahal aku gak pede nih yaudah gak apa-apa coba aja udah akhirnya aku kesana tuh ya kan tiba-tiba ada dong sosok cewek dan juga rombongannya gitu kan ada yang megang gitar ada yang megang pake bawa keyboard gitu jadi semua tuh mereka tuh niapin alat-alat mereka sendiri mereka bawa alat-alat mereka sendiri saking mandirinya mungkin ya terus aku tuh ngeliatnya dari kursi yang nunggu gitu kan yang nampil tuh aku kayak eh gila keren banget ya mereka gitu semuanya festival ya iya di tahun berapa tuh tahun berapa ya itu ya 2017 iya serian serian tapi abang tuh gak sampai menang dia nah ayo sama gimana tuh aku juga gimana ya maksudnya kayak ini pribadi tuh yaudah latihan cuman berapa kali ya waktu itu ya cuman beberapa kali lah latihannya sombong gak iya juga ya iya juga ya salah oke 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 gak maksudnya tuh jangan salah-salah ngomong nih Ben salah aku ya salah aku nih yaudah yaudah terus pokoknya latihan terus yaudah gak pernah mikir gimana sih gak pernah mikir gitu terus juga gak tau band-band di rumah itu siapa aja gitu itu pertama kali pertama kali ngeliat kali iya dan dibilangkan itu yang ini yang si ini katanya itu yang Nina Mall kata dia kayak gitu kan oh itu Mall tuh juga gak tau Fanny tuh kan nah yaudah jadi dari situ ih keren ya mereka gitu mereka tuh punya alat sendiri terus juga gaya mereka tuh kayak emang aduh udah pasti banget lah gitu kan jadi jadi Fanny tuh bilang pasti aduh udahlah nih mereka pasti menang mereka pasti menang gitu udah di mindsetnya gitu yaudah setelah itu Fanny pulang kan udah nampil terus sempet salah juga gitu kan ada trouble sedikit terus disuruh ulang yaudah jadi gak ada pernah mikir mau menang dan segala macem gitu yaudah akhirnya tuh kayak dikabarin malamnya tuh kita juara tiga katanya hah serius siapa aja juara satu dua siapa aja juara satu dua ini 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 katanya kayak gitu kan terus kayak hah seriusan yang tadi Fanny bilang kayak gitu juara berapa sih kali ya gak ada gak dapet serius gak dapet itu tuh kayak kayak serius gitu kayaknya tahun 2017 di tempat kampus itu iya gak gak bukan di kampus di kampus di kampus disitu Fanny ngelak disitu Fanny pertama kali ngeliat Nina pokoknya disitu jadi Fanny tuh udah kayak kagum aja gitu kan karena Fanny juga baru lah namanya kan baru pertama kali juga diajak festival kayak begitu sementara Nina kan udah dari lama tuh nah yaudah disitu tuh kayak ih keren ya ih suaranya bagus ya kan suaranya bersih gitu kan terus Fanny kayak udah insecure gitu clean gitu loh clean loh serius clean iya disitu disitu Fanny kayak bener itu sih yang pertama kali Fanny tau Nina terus deketnya kita karena apa ya Nina gak waktu itu aku deket bukan deket sih aku kenal dia waktu dia ng MC di gimana sih cafe itu tuh loh yang deket jembatan itu kan ada oke oke akustik festival akustik yang gak tau kan kebetulan aku sama abang-abangku gitu kan ini oh yes i see dia ng MC disitu itu kali kedua aku ketemu Nina aku baru pertama ketemu dari situ terus pertama kali komunikasinya apa pertama kali komunikasi ih suara kamu bagus ya gimana caranya ini aku masih gitu aku pertama kenal kan aku ng MC kan udah ada pera sih tapi itu emang real yang aku omong itu emang real gitu kan tapi itu emang akunya aja lebay gitu kan kayak gitu bisa deh kayak gitu di lakang nyuru gini lakang kaget dong gimana sih kan aku tuh orangnya terlalu bersemangat kayaknya aduh ya Allah dan akhirnya dan akhirnya jumpa memang bener-bener jumpa kita ngobrol jadi apa nih ya aku lupa acara salah satu partai gitu eh ya disitu emangnya iya oh iya lah kayaknya tuh yang di pinggir jalan itu ya kan ada itu acara apa iya 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 betul jadi bener lah ya bener lah ya acaranya di pinggir jalan ada yang mempertemukan kami sebenarnya untuk vocal group gitu kan ada Wella itu malam-malam ditelepon siapa aja bang yang apanya vocal ceweknya ada Wella Wella aku gak kenal awal itu sama aku juga Fanny Fanny kayaknya aku kenal itu itu namanya Fanny memang iya namanya siapa maksudnya maksudnya Fanny memang gambarannya ke dia ada-ada lah gitu gambarannya ke dia gak ada lagi Fanny-Fanny gak ada yang lain jadi Fanny yang mana nih bilang Fanny Fanny maksudnya gak kenal kayaknya aku kenal deh yaudah agar ada nama dia aku mau masuk gara-gara itu aku juga gitu aku telpon terus ada dia gitu kan jadi kayak oh yaudah oh yaudah gak apa-apa lagi pula kan dia jam terbangnya lebih tinggi dari aku kan maksudnya udah lebih lah gitu aku baru juga kayak anak baru lahir lah gitu nah jadi yaudah aku percaya-percaya aja gitu kan yaudah oke lah yaudah gak apa-apa aku bantu jadi temulah kami situ yaudah aku ketemu aja jadi dari situ kami ketemu langsung ngerti ini gimana sih suaranya gimana sih suka kenang-kenangnya gitu yaudah dari situ terus juga karena sebelumnya aku juga gabung sama si Alfie sama Apis nah jadi sebelumnya tuh kami buat-buat cover-cover dulu dengan konsep yang berbeda kan duluan duluan Fanny Fanny sama yes nah jadi disitu tuh Fanny ngajak-ngajakin Nina dulu main nih mind you ikut yo aku mau tag ini nih mind you sama ini pertama ini juga ya namanya orang belum-belum terlalu deket kan aku kenal cuman gak terlalu deket tapi yaudah yaudah ayo lah jadi kayak ngalir aja gitu akhirnya yaudah gimana kalau kita duit aja gitu gimana kalau kita tandem aja gitu kenapa tuh Fals? kan Fals kenapa? gua Fals dua pokal yang Fals dua pokal yang Fals iya gitu kami sering ngendong Fals bener alasannya apa Fals? mereka Fals terus terus nyalahinnya tuh apa sih namanya yang di depan itu monitor monitornya tuh kedengeran gitu kami alasannya gitu tapi ya emang tapi emang bener juga sih monitornya emang kedengeran juga iya sih jadi rada kayak kami juga gak punya ear monitor kan kalau ada kalau ada monster sekarang nih pantung besar kan iya gitu deh langsung di lirik sama yang punya global gua yang punya dunia nih amin terlihat kita min tapi inilah dia sampai kalian bisa akrab sampai sekarang dengan pertemanan yang pertama dengan tidak itu sebenarnya itu udah termasuk pertemanan yang di luar dugaan sih iya jodoh juga mungkin ya dengan tiba-tiba pertama cerita loh kok bisa akrab gini ya kan dengan cerita seperti ini kan yang tadi kalian ceritakan tuh tapi itulah dia itu kayaknya aku belum pernah buka dimana-mana ya yang aku ngefans banget sama suka sama Nina waktu itu dia dia tuh dateng kan terus kayak ada angin-angin gitu kan dengan jilbab mau kaya waktu itu yaudah gitu aku liat tuh kayak wah ini pro banget nih orang-orangnya gitu emang pro dia pro banget nih udah terus aku tuh di kursi tuh cuman kayak diem aja karena aku udah kayak jiot banget aku bilang kayak gitu gak boleh merasa insecure tapi itu sebenarnya tapi tapi sebenarnya kita merasa kayak gitu tapi kita harus perlihatkan juga kemampuan kita gitu jangan pernah hanya insecure terus kita kayak yaudahlah gak bisa yaudahlah ngeluh gitu jangan jangan kan di aku aja pernah merasa insecure sama dia kenapa lagi nih karena dia kan pandai ngemsi gitu kan ngemsi kayak merasa lebih baik menguasai panggung menguasai panggung udah lebih bagus gitu kan itu memang aku akui bener terus apa penyampaiannya pun enak membawa penonton pun bisa apa memang semangat semangat banget gitu kadang apa namanya tadi siklus siklus insecure 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 itu apa gak tau itu insecure gak tau itu tuh kayak perasaannya tidak aman jadi merasa diri itu lebih rendah daripada orang lain jadi pokoknya diri ini ada aja yang kurang sama dibandingkan gitu lah tapi setiap kita pun ngebanding-bandingin gitu kan ya gak ada habisnya juga karena itu dia balik lagi saling support misalnya aku kayak gini nih aku kayak kurang ini kita support gitu kita kasih masukan kita kasih ayo bisa kok kayak gitu karena semakin digituin apalagi kita sepertemanan pasti bakal semakin oh ternyata dia peduli juga sama aku oh ternyata dia care sama aku oh ternyata dia mau nih didampingin aku sama-sama gitu itu sih sebenarnya yang harus kita tumbuhkan di masing-masing individu gitu pesannya kita gitu sih ini sebenarnya udah kemana-mana ya podcastnya udah kemana-mana ya udah disini gak apa-apa karena inilah yang kita sampaikan jadi ngalir aja ya jadi pertanyaannya yang mana yang dijawab yang mana it's okay karena yang penting gak menjebak kalau menjebak kita keluar dari jebakan dong apa sih yang mau jadi jebak dari aku nih kan tadi bahasanya menjebak gak ada aku gak ada yang menjebak kali ya keren banget keren banget siapa yang gak akan dapat jimmy yes you're welcome sebelum pertanyaan terakhir nih berarti ada dua pertanyaan dong sebelumnya ya betul pertama banget sih pikirnya ya rada-rada ada kliknya aja gitu oh iya jadi abang ini aku mau nanya ada gak suatu saat nanti Penny bikin studio muat tadi itu juga berlibatkan studio rekaman atau musik itu cita-cita itu cita-cita ya pasti mana yang lebih ditaulukan yang musik atau untuk muanya ini untuk Penny pribadi ya sebenarnya kalau misalnya dibilang sekarang kalau bisa dua-duanya mungkin dua-duanya ya ini cita-cita sih ini sekarang harus pilih salah satu kah atau gimana diantara kedua ini mana yang lebih diutamakan kalau sekarang mungkin yang ke muanya deh aku setuju alasannya gini kok gak sih alasan sih iya alasannya seperti ini kalau aku ya kita serahlah dia mau bilang apa aslinya nih karena kita sekarang sudah satu tahun ini Penny udah disana udah belajar berapa sih yang dikeluarkan iya bener-bener nah ini saat inilah untuk bisa Penny terjun ke masyarakat buktikan kalau Penny itu bisa punya ada skill untuk disitu potensi lain iya selain insyaallah 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 nah kemudian ada masalahnya untuk dinina apa tuh ini fokus di nina merasa ditinggalkan oh aku kolom merasa ditinggalkan ini kan pertanyaan aja but i know aku tau nanti jawaban ini apa ya karena kalian sudah tahu hati diantara kalian berdua kan sudah tahu di atas satu sama yang lain kan gitu ini kan kalian berteman nah pertanyaannya aku nih bagaimana bisa ya kan nina bisa apa bertahan dengan 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 jalur dia sendiri ya kan untuk bisa di musik ini ya kan tanpa ada kehadiran dirimu oh pertanyaan gitu eh jawab nina loh ya bagaimana pendapat Penny oh gitu pendapat Penny nah kalau misalnya dia bisa bertahan ya emang udah skillnya dia disitu gitu jadi mau ada gak ada Penny ya it's okay gak masalah no problem pasti ada apalah namanya yang kurang sempurna lah dalam penampilan dia karena gini Bang Jimmy karena sebelum ada Penny di hidupnya dia asik oh my god oh my god tadi kan udah cerita juga kan udah cerita kan jadi dianya udah duluan jadi Penny tuh kayak semacam bumbu-bumbu di kehidupannya nina ya kan terus juga garam gula merica iya jadi yaudah asap Jawa asap Jawa jadi namanya hidupnya juga tetap harus berjalan kan dengan adanya nah itu juga salah satunya kalau misalnya pun kita memang mau disana ya kita emang harus bisa sendiri juga tanpa harus ada orang lain gitu jangan tapi ketergantungan iya jangan ketergantungan dengan orang lain dan dan tapi lebih baik juga kalau misalnya kita masih berkomunikasi kita masih berhubungan dan bakal nyatu juga kok nanti ujung-ujungnya kadang-kadang kalau misalnya aku dapet acara gitu karena aku ngajak dia gitu ya kan nyanyi bareng iya kadang aku juga kadang insecure karena eh enggak lah aku gak enak lah aku gini-gini apa segala macem gitu kan tapi kan semua orang kan butuh waktu kan nah kayak apa sekarang Penny dengan Nina pernah slek gak? pernah konflik gak? kalau Nin gimana Nin? Alhamdulillah sejauh ini aku aku ya aku merasa aku belum ada pernah slek sama dia tapi keseringnya Penny yang mudian terus Nina itu kayak coba ngerti aja gitu kadang Penny-nya kayak agak kurang mood gitu kan terus ntar pas Ninanya lagi ngechat atau kayak gimana terus Penny-nya kayak rada jutek atau gimana terus kayak kadang dia langsung ngomong kok kenapa sih Pen? atau kok gini sih ya langsung main depan kadang kalau enggak dia oh yaudahlah Pen kayak yaudah agak ngeredain dulu terus nanti bakal Penny sorry Anin tadi aku lagi kayak gini atau enggak Penny pasti klarifikasi sama dia sorry Anin aku agak jutek atau aku emang rada kayak gini nih kayak gitu nanti dia paham itu dia iya itu dia kita bilang tadi salah satu cara kalian mengisi pembagian vokal aja udah bisa kalian bagikan teman-teman yang baik yang tidaknya itulah yang bisa dijalani sampai sekarang baik menurut kami lah insya Allah bisa baik menurut menurut manajer terserah manajer aja gimana Pes kalau kami kayak gini kayak gini kita pendapat pendapat juga sih ya pastilah atau coba Nina kesini karena gitu-gitu kan woi tenang lah dulu tenang masuk seorang kalian kalau mau bahas apa rumah yang baru jadi itu nanti aja kita bahas iya sih kita pagi-pagi nanti sombong ya sombong jangan dikat ini untuk Nina eh tadi dua cuma pertanyaannya berarti ada anaknya Nin ya nggak apa-apa coba-coba Nina ini nih 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 kan Fendi tahan aja dulu bantu aja penjawaban Fendi diam nih kalau Nina jadi Nina oke sekarang udah datang nih Fendi bagaimana Nina perasaan Nina setelah ada Fendi disini ya seneng lah buktinya apa senangnya bukti seneng ya kadang aku main-main rumah nih ya kadang kalau misalnya ada acara gitu kan ini kan lagi corona nih kalau misalnya ada job ke depan Fendi jangan pulang dulu sedangkan sedangkan Nina aja ya main satu panggung semalam ini ya malam minggu semalam ya itu yang nge-nge aja bukan Nina si Fendi ya kan yang tau duluan kan hapis sama Fendi karena Fendi sama hapis duluan aku cuma dikabar Fendi kira dia ngisi jadi makanya malamnya Fendi langsung chat di grup chat ke bertiga kalian nanti malam jadi gak main kesitu dia gak tau hah kirain dia yang tau gitu makanya karena udah ada di grup itu oh yaudah gitu jadi gitu komunikasinya gitu oke ini pertanyaan terakhir untuk Nina salah tanya kan abang gak dilihat dulu tadi gimana sistemnya terbukti ya kan sekarang ternyata vokalis Duma ini yang dilihat bukan Nina ya ada ini ya mungkin yang lain pun ada juga sebenarnya ada banyak sebenarnya aku nya gak tau kali mungkin mungkin dia mau kena sama kita pun segan atau apa yang udah segan iya gak tau terus Fendi juga nih sebentar ya penggembira ya Fendi tuh gak tau gitu orang pandang Fendi tuh sombong gak sih gitu yang kemarin aku bahas oh udah dibahas udah tapi aku emang kita berdua emang kayak gitu iya gitu sering karena karena nanti dibilang sombong ini gitu segala macem itu untuk klarifikasi aja nih ya sebenarnya tuh kita tuh berteman sama siapa aja gitu gak ada yang kayak aku mau berteman karena dia ini aku mau berteman karena dia ini gak milih-milih kita gak ada milih-milih karena ya buat apa juga milih-milih bentar loh nina milih apa enggak kalau untuk berteman sih pilih kan udah dibilang kan udah ada yang punya aduh sampe mana tadi nah ya dibilang sombong ya kan kita berteman sama siapa aja kita welcome sama siapa aja bener gak ada yang karena dia ini karena dia itu karena dia apa enggak pilih kita memang yaudah kita dengan tulus yaudah ayo kita berteman gitu kan namanya oke kalau misalnya gila-gila kita bisa oke ayo gitu kan nah jadi tuh ya namanya orang kadang kan ih dia sombong kadang dia kayak gini kadang namanya kita di jalan gitu kan ya kita gak tau tuh siapa kalau misalnya dia senyum kita pasti bales atau enggak pun kalau misalnya dia ragu-ragu kita juga ragu-ragu terus ih sombong dia gak mau senyum kayak gitu kan kadang ya namanya manusia wajar lah kan ya tapi tuh sedih juga gitu kan tapi gak apa-apa sih terserah tapi intinya kita juga gak ada yang menutup diri gitu oke tutup aja tutup aja lah ya oke sip jadi sebelum azan berakhir nih aku mau nanya untuk kalian berdua apa sih kata-kata yang kata-kata harapan kalian untuk perkembangan musik rumah ini dari Nina dulu lah tunggu kita berhenti aja dulu kayaknya gak iya azan oh iyalah kita berhenti aja dulu iya nanti kan nanti kan eh gimana bang ada baiknya gimana bang kalau dimatikan nanti susah gak ngeditnya enggak kata-kata kata-kata harapan kata-kata ini aja dulu karena tadi apa apa namanya udah kemarin udah oke jadi tadi karena terjedak terjedak karena sholat sholat isa jadi azan isa pembicaraan kita azan isa ya pembicaraan kita kita skip apa namanya kita terjedak ya kan bisa ada sholat dah oke siap manis sekali bang Faisal terima kasih sudah hadir disini sehingga membuat semangat hidup seorang Fanny berpengaruh ya main kali main kali nanti siap dia fotografer loh oh iya fotografer fotografer ya kan bapak sama buah baru kok bang aku muanya sorry malah ya kalau untuk bisnis fotografer cocoknya ke mua yang mua untuk pelaminan yes amin fotografernya pengantin ya cocok ya aduh gak sabar nih eh mohon maaf ini nanti ada nanti kan di belakangnya ada aku yakin kena ini langsung gak ada amin 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 enggak ada ini jomblo abadi jomblo abadi janganlah setelah kenapa ini baru apa apa hati-hati hati-hati beje itu main dalam angkat angkat pas itu dulu setelah setelah kenapa Nina baru Nina merubah segalanya di hidup beje oke karena tadi kita terbunda karena sholat apa isha azan isha jadi pertanyaannya itu yang yang kita khususkan tadi itu adalah harapan Fanny dan Nina Nina juga untuk di musisi dumai untuk perkembangan musik dumai begitu banyaknya pergolakan ya kan berkembangnya musisi-musisi baru bertambahnya band-band baru di dumai harapannya kedepannya itu apa sih yang bisa Fanny dan Nina sampaikan harapannya ya kalau misalnya memang harapannya ya karena sesama musisi sesama juga ya musisilah ya saling support gitu saling support terus juga ya jangan ada yang saling menjatuhkan terus juga ya kalau bisa sama-sama dirangkul lah gitu kan terus kayak adanya grup yang apa sih namanya komunitas musisi dumai kayak gitu nah mungkin juga ada salah satu dari mereka yang kayak ih aku kayaknya agak gimana ya kok gak bisa masuk ya atau gimana gitu kan kadang kan ada ngerasa diri kayak gitu kan kadang Fanny pun ngerasa kayak gitu gitu kan ih segan lah kayaknya senior-senior kayak gitu eh segan lah nanti salah ngomong malah gimana gitu kan nah itu sih solusinya yang Fanny juga belum bisa untuk Fanny utarakan kan ya ya pastinya nanti ya untuk sesama musisi saling support jangan saling menjatuhkan itu aja sih karena Fanny juga gak mau terlalu menikung nah ini nih yang masalah menikung nih sebenarnya kayak gimana sih maksud menikung gitu menikung ini kalau misalnya gak disengaja mungkin ya it's okay lah kan kalau aku punya punya apa punya gambaran yang di menikung ini bahasa dia ini job gimana tuh gimana tuh yang dijelasin aku aku sebagai orang yang ya mencoba positif kita harus positif sih tapi kalau Nina ngomongin keluar kata-kata seperti itu jangan menikung kayaknya udah ada kejadian gitu ya gimana ya ya pokoknya itulah pokoknya ya paham lah jangan menikung gitu ada kejadian sejauh ini ya aku baru tahu sih satu ada tapi gak pernah dibahas gak usah dibahas pastinya kadang kalau misalnya kayak gitu sih ada yang miscommunication terus juga ada yang memang yang paling gak dibenarkan itu emang sengaja pengen nikung gitu loh emang sengaja pengen nikung gitu kalau itu sih ya semoga gak lagi gitu kan ya tapi kalaupun misalnya memang mau main kesana juga atau kayak gimana ya tinggal konfirmasi aja gitu misalnya kayak eh aku juga pengen lah kesitu gimana boleh gak kayak gitu kan nah pastinya kita juga kayak mungkin yang entah Nina nya gitu yang biasa main kesana oh yaudah gak apa-apa atau minggu ini ya gitu biar kita free dulu ya jadi kayak yaudah legowo aja gitu namanya rejeki kan kita juga dari masing-masing dari masing-masing sih sebenarnya kadang nanti bisa jadi kita dapet job juga dari mereka kadang ada orang jahat-jahat seperti itu tuh nah itu sih karena mungkin dia apa sih susah juga omong-omong takut salam ngong-omong gitu kan tapi gini lah sebenernya gak satu atau dua orang sih sebenernya banyak kayak gitu tuh gitu oh banyak iya namanya juga mencari rezeki kan ya kalau gak dari kayak gitu ya mau gimana oke pening pening lah kalau gini ya kan ternyata di mereka aja ada seperti itu ya kan bukan yang di band-band juga bukan sih di fotografer mungkin ada ada pasti pokoknya ini bukan hanya di sekedar musisi fotografer ya aku buka lah ya aku buka nih fotografer aja studio A sama studio B ini tak cocok kan ada-ada sebenernya bukan ya sebenernya gimana ya bukan hanya di musisi bukan hanya di mana dimanapun itu pasti ada pasti ada pasti ada cuman kan tergantung individunya balik lagi ke individunya mereka mau pilih jalan yang mana nih mau pilih jalan yang lurus mau pilih jalan yang agak kelo dikit atau mau pilih jalan yang bener-bener pintas aja gitu ya kan nah yang mau instan boom boom langsung kayak gitu kebanyakan sih ya mungkin pun kalau kita mana ada yang mau susah gitu kan iya kalau kan minimalnya yang mulus-mulus aja iya itu dia balik lagi tapi ya itu dia semoga kita jadi orang-orang yang baik lah gitu kan jadi rezeki yang kita dapat juga ya berkah berkah nanti berkah dan banyak banyak gitu kalau kita berkah ya surga pun menunggu kita woi aloh bahas-bahas surga kalau bahas surga nanti bucin pula ya kan aduh pengen jadi bucin bahas bucin lagi woi mak bahas satu jam doangnya gini aduh udah close close ntar ini nampak lagi durasinya panjang bisa satu harian dia memang suka cerita iya udah pengen saking 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 kelamaan dia dia di panggung iya kan ini lupa nyanyi lupa nyanyi overplay iya langsung oke kita sampai disini aja ya yes tepuk tangan dulu dong oke sukses untuk kalian berdua amin ya Allah amin maafkan masih lebaran masih lebaran karena itu hanya pendapat kita mohon maaf kita kan tidak hoa yes sya Allah masih dilindungi dengan undang-undang itu oke langsung oke matikan rekamannya close the door bye eh aku pake bye lagi udah papa oke maaf ya bang ya bye bye selamat menikmati